assalamualaikum teman-teman jadi kali ini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara kita untuk add motif pada jilbab pada baju dan juga lain-lainnya nah yang pertama itu kita membuat layer baru color layer di bawah lineart nya jadi yang pertama itu kalian tab di sini yang lingkaran ini kemudian kalian pilih tile setelah itu di medibank sudah tersedia berbagai jenis motif sih kalian bisa langsung cek di cloud disini tinggal di Scroll kebawah kalian bisa lihat macam-macam motif ya hai 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 setnya kalian bisa langsung download saja seperti ini tab yang ini kemudian kalian download setelah download seperti ini kalian bisa menggunakan magic wand setelah itu kalian harus pastikan kalau kalian tab itu di layar keduanya kemudian kalian gunakan magic wand ini klik yang tambah kemudian tab nah hasilnya akan seperti ini Hai kemudian kalian isi bagian yang ingin kalian beri motif Hai dan satu lagi sih the magic wand ini bisa digunakan kecuali kalian harus membuat lain artnya ini jangan ada yang putus jadi dia harus tersambung biar magic wandnya tidak keluar sampai di luarnya selanjutnya apabila sudah seperti ini kalian tinggal tab lagi di tempat tadi disini kemudian kalian pilih detail kemudian motif yang sudah kalian buat tadi yang sudah kalian buat tadi yang sudah kalian edit tadi nah kemudian disini ada magnification disini untuk memperbesar atau memperkecil motifnya nah seperti ini Hai kalian juga bisa menggeser seperti ini Hai dan kalian juga bisa memutarnya rotasinya Hai rotasinya bisa diputar Hai seperti ini Hai baik Hai kemudian tinggal klik set Hai seperti ini Hai bagusnya kalian jangan langsung diselek ya Hai yang kedua kalau kalian ingin bikin bayangannya kalian tinggal Hai bikin layar baru lagi di atas motif tadi diantara lain art dan motif tadi Hai Hai selanjutnya Hai selanjutnya kalian dan kalian ganti ke blendingnya dari normal ke multiply kemudian klik set setelah itu kalian bisa gunakan Hai warna yang sama seperti ini telah selesai kalian bisa langsung membuat bayangannya dengan pilih pen eh apa brushnya kalian bisa pilih pen pencil dan pen sharp dan brush brush lainnya tapi kali ini saya mau pakai pen sharp saja Hai contohnya seperti ini ya hai 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 ingat layarnya harus di atas motif Hai Hai nah sampai sini mungkin saya akan mempercepat saja Hai kurang lebih seperti ini ya Hai atau ada juga yang saya sudah buat langsung tinggal di-scroll di atas Hai seperti ini Hai seperti ini Hai Hai kurang lebih sepertinya hasilnya Hai di untuk kalian yang ingin pakai motif sendiri eh kalian bisa langsung tambahkan saja disini ya sini Hai setelah itu tinggal tunggu nanti dia terdownload setelah itu kalian bisa gunakan seperti cara yang saya sudah ajarkan tadi untuk cara bikin motif yang seperti saya ini Hai ini dan ini mungkin nanti di next episode Hai 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 Hai